Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 tapi udah agak terbiasa lah ya maksudnya kan kalau memang oke lah kalau misal jus yang udah pernah dihafal dan kalau udah masuk jus baru kan perlu usaha yang lebih kan tapi udah mulai biasa ya juga akan kebantu sama temen-temen yang lain pada menghafal juga pada berjuang bareng kan lebih enak sih terus berarti kalau belum tahu nih targetnya kapan selesai target bulan-bulan habisin sebelum itu sebelum itu setelah Idul Fitri April-April Maret Soalnya kaget juga kayak kemarin tuh di grup mas kan ini baru sebulan udah ada yang selesai ini perlu banget ya baru biasa berarti udah ada tabungan banyak berarti kan udah berapa orang yang selesai di sini sekitar ini baru dua orang yang sudah selesai dan akan menyusul itu satu orang yang sudah di jus dua tiga dua empat yang berbiasa berarti masih termasuk yang ya medium lah ya tapi ada juga kan yang dari nol jadi ada kan jadi memang beragam ya santri-santri itu ada yang memang udah punya tabungan ada yang tabungannya dikit ada yang bener-bener dari nol dulu juga gitu sih tapi waktu santri ada yang udah pro tapi disembunyiin sengaja berendah biar barang sama yang lain ada yang medium lah biasa saya juga sempat ketinggalan ketinggalan target itu sama temen tapi bisa dikejar ada yang bener-bener dari bawah itu lumrah biasa perjuangan tiap orang beda-beda terus nih langsung ke pendidikan ya pendidikan saya dapet kabar kalau masih penuh ini berprestasi di bidang apa namanya bisa dibilang apa ya saintik ya ya saintik ya fisika ya kan robotik-robotik gitu kalau di SMA tuh namanya apa sih yang tentang robotik tuh ekstranya lebih kalau ekstra kulkurnya mungkin lebih spesifikasi robotik robotik karya ilmu remaja itu juga termasuk Oh ya kir-kir-kir ya ya seinget itu itu tertarik kayak gitu udah dari kecil masih udah seneng ngutang SD SMP atau memang baru-baru masuk SMA nah sebenarnya kalau dari SMP tuh ngeliat kakak seneng dia itu masuk jurusan TKJ ya teknik kompet jaringan nah disitu kayak tertarik dengan apa sih tuh coding gimana sih tuh caranya coding coding-moding gitu programming segala macem nah mulai dari SMP itu anak tertarik ah kayaknya anak setelah ini mau masuk ke SMK jurusan teknik elektron mau itu coding lah mau itu apa kan dan pokoknya seneng lah ketertarikan itu programnya narasannya kan berarti dari berarti sama nih ya alurnya sama kakak kaya jelanya kakak juga sama di SMK di berarti mulai dari SMK lah ya ikut di jurusan robotik itu awal mulanya gimana nih kok bisa ikut berbagai lomba ya kalau 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 saya enggak salah itu sampai ke korea korea gimana bisa diceritain awalnya ya sebenarnya awal itu kan pas awal korona itu kan anak kelas 22 ya tuh kelas 2 awalnya tuh kan udah mulai korona tuh awal pandemi ya itu 2020-an awal pandemi dan saat itu karena udah enggak menyelesaikan pondoknya juga cuman-cuman setahun enggak betah kan dan disitu orang tua sempet kayak enggak yakin gitu kayak ini bisa enggak kalau ditinggal sendiri kan apalagi bersama nenek takutnya kan tergaulannya nah itu kita segala macem kan dan pas itu anak punya prinsip kalau anak bisa dan anak berprinsip bisa lah maksudnya pengen gitu ngebuktiin dengan ucapan anak sendiri iya kan kan kalau selama anak sendiri di rumah nanya itu enggak akan berbuat yang aneh-aneh dan bisa membanggakan orang tua itu sendiri dan pas itu pas awal 2020 itu ada pembukaan robotik itu awal banget ya iya seleksinya itu awal banget karena itu masih angkatan pertama dan seleksinya bener-bener kayak enggak main-main gitu semuanya dihujikan kan entah itu dari kayak pengetahuan kita tentang programming tentang coding segala macem nah pas itu yaudahlah kan anak jurusan itu kan pas itu diman itu kalau salah jurusan agama oh jurusan agama jurusan agama karena apa ya jurusan agama itu kan lebih apa sih pengetahuan itu paling tentang agama iya tentang pengetahuan IPA dan IPS-nya gak ada gitu maksudnya anak ya prinsip yang penting anak berprestasi apapun itu hasilnya pasti anak jalanin kan dengan serius dan pas itu perpunuhan jurusan agama tetap lolos gitu dari pihak seleksinya alhamdulillah kan mulai dari seleksi pertama sampai akhir dan bener-bener dinyatakan anggota robotik itu pas bulan Februari 2021 dan itu alhamdulillah anak senang dan langsung ngabarin ke orang tua bahwa anak mau ingin apa berprestasi di bidang robotik dimulai dari robotik kita sendiri dan orang tua yaudah yang penting dijalanin dan serius dengan apa yang diucapkan itu dan mulai saat itu anak sungguh-sungguh apa yang ditekunin mulai itu dari training awal pembukaan sampai lomba-lomba tingkat ya tingkat nasional pas itu memang karena kan keterdebatasan awal juga kan dan pihak sekolah alhamdulillah Allah mudahin gitu Allah mudahin entah itu dari keperluan robotik itu sendiri karena kan robotik itu nggak nggak kecil gitu biayanya kan pasti butuh ini butuh alat ini kalau boleh tahu itu bentar ya itu robotik itu memang dari sekolah yang mengadakan atau ekstra dari luar dari sekolah dari sekolah lanjut dan pas itu kan robotik berarti tadi melanjutkan tadi pas itu kan karena memang nggak gampang gitu kan robotik dan pihak sekolah sendiri itu effort effort besar gitu pada angkatan pertama dan di tahun itu juga ada lomba dan alhamdulillah Allah mudahin dan dari pihak pembinanya yang robotik itu sendiri langsung di asasi gitu untuk pengajuan keperluan alat segala macem itu dari pihak sekolah entah kita intensinya segitu tapi Allah berikan yang lebih gitu ternyata alhamdulillah dari pihak sekolah asasinya lebih dan untuk keperluan segala macem di pertama tingkat nasional itu sendiri Alhamdulillah karena masih awal kita inovasi segala macem masih terbatas jadi kita buat lomba itu kalau salah robot creation jadi robot itu tentang robot kreatif dari siswa itu sendiri kan itu pribadi atau kelompok? pas itu kelompok kelompok berapa orang? pas itu masih awal itu empat empat orang oh satu tim empat orang dipecah jadi dua kelompok masing-masing dua berarti dua-dua? eh dua-dua dua-duanya lolos Alhamdulillah yang dua-duanya lolos dan masing-masing dari tim ANA sendiri itu membuat robot kayak semacam robot kreatif gitu ya kreatif tentang kayak pas itu kita mengangkat tema dari brebes itu karifan lokalnya jadi kita memanfaatkan sawah sebagai objek dan kita membuat prototype bentuk mininya jadi kita buat alat-alatnya segala macem dipasang-pasangin dan Alhamdulillah mas itu karena masih awal terus Alhamdulillah juara tiga kan luar biasa lansional ya tapi itu kan covid katanya nih berarti online atau langsung itu bentuk lombanya gimana boleh tahu presentasi atau sekedar pemaparan biasa atau gimana bentuknya ya ada presentasinya terus ada bentuk karya ilmiahnya juga kita dikirimin untuk pdf ke panitianya terus kita juga buat presentasi tentang robot itu sendiri cara kerjanya gimana alat-alat yang digunakan segala macem itu kan dua orang nih ya kan berarti mas Ibnu di bagian pembagiannya nih di bagian apa satunya temennya di bagian apa kalau boleh tahu karena masih awal kita saling saling backup ya anda yang bisa probleming juga bisa mekanik dan temen anda sendiri bisa ngerancang juga dia bisa ngebagusin alatnya itu jadi lebih sempurna Ane bayangannya kalau robot itu ya kan cipta kan kayak alat robot gitu kan bener kan bener-bener itu maksudnya kelebihan dari robot yang masih belum buat tadi buat apa namanya buat robot kayak karifan lokal sawah itu berarti sampai sekarang masih ada robotnya robotnya sudah di ya di masing sekolah masing sekolah ini sih pengen tahu apa namanya cara kerjanya aja kipu ya cara kerja robotnya itu bagaimana gitu bener-bener kalau cari kerja robot itu sendiri sebenarnya ada berapa fungsi kalau dari tema yang kita angkat itu kan robot itu sebagai pembantu atau sebagai pemuda pemuda manusia dalam pada masa pandemi itu sendiri kan dan pada saat itu anak dan bersama teman anak itu kita buat gimana caranya robot itu bisa ngebantu manusia dalam tingkat apa untuk ininya apa kesuburan tanahnya itu sendiri terus debit air dari selokan itu sendiri gimana caranya bisa apa stabil lah jadi gak terlalu kebanjiran juga gak terlalu surut juga untuk ngukur itunya ya lebih ke itu tapi pernah berarti itu sempat di dipraktik kan kan di uji kan berarti kan kalau kayak gitu apalagi juara tiga berarti kan termasuk ya bagus lah nilainya dari robotnya yang kalau muntur artinya lebih penting ke manfaatnya sih ya manfaatnya pada saat itu kan luar biasa itu ide dari diri sendiri atau memang dikembangin atau ada saran kok bisa kepikiran buat robot gitu atau itu sebenarnya kita kita ada juga penilaian itu kan terbagi dari entah itu karifan lokalnya sendiri daerahnya terus dari kreatifisan kreatifitasan sisanya itu sendiri terus alat-alat yang digunakan kan sekompleks apa sih nah kita gimana caranya sawah itu bisa lebih membantu manusia dengan robot-robot yang kita buat sama kayak penelitian lah ya kita cari masalahnya dulu ya kan masalah di tempat tersebut apa yang lebih urgent kemudian kita buat solusi apa nih ya karena ini di bidang robotik solusinya dibuatlah robot untuk merobodah itu sama kayak penelitian sebenarnya masalah analisis nanti di mungkin di uji dan sebagainya mungkin ini lebih ada bentuk nyatanya itu terus abis itu setelah nih juara kan tadi juara tiga ada lomba lagi ya atau gimana nah di tingkat nasional tingkat nasional itu itu tadi kelas berapa kelas sebelas ya kelas sebelas terus lanjut lanjut pas itu mau kenaikan kan berarti bulan sebetul 2 ya sebetul 2 sebetul 2 aprile bulan april itu udah berarti kan semuanya nasionalnya dan sekitar bulan september itu tingkat nasionalnya dan berarti kan mau kenaikan kelas 12 bulan april yang dan ya tetep terbagi gitu kita anak sendiri belajarnya tetep fokus buat pelajaran agama itu sendiri terus untuk ya kegiatan ekstrakulikuler robotika sendiri gak ter ini ya alhamdulillah ya bisa memanage ya itu kan termasuknya kan kalau yang akademik alhamdulillah lancar ya Pak Zed alhamdulillah prestasi dua-duanya selanjutnya Zed yang kok bisa sampai ke Korea tadi saya ingin tahu coba nah untuk tingkat internasional sendiri sebenarnya kan karena kalian juga kan gak expect gitu bisa lolos gitu seleksinya kan soalnya kan emang beberapa ide itu banyak yang lebih bagus daripada anak gitu dan itu kompleksnya entah itu karifan lokalnya dan dari seleksi idenya itu sendiri beberapa ada 30-an lah ada 30-an ide dan itu cuma beberapa ide doang yang terpilih itu berarti masih ide yang sama ya robotnya atau udah beda lagi waktu ke Korea itu kita masih sama dalam bentuk yang tingkat nasional itu sendiri terus kita lebih kompleksin lagi lebih banyak lagi kan alat-alat yang diperlukan terus di tingkat internasional itu sendiri banyak alat yang kita perbalui terus nanti kan bisa kita tambahin lagi nih alat HP ini yang kurang terus lebih kompleks lagi ternyata kita bisa lewat HP kan itu berarti itu berarti tetap dua tim atau eh dua tim satu tim dua orang atau tambah personal waktu ke Korea itu Korea kita tambah lagi pembukaan pas itu kan buat angkatan kedua dan itu alhamdulillah dia bisa menyesuaikan gitu dengan ternyata yang mata apa pengetahuan yang dia miliki bisa menyesuaikan dengan tingkat kita sendiri terus dia dengan A sendiri pengetahuan tentang programming terus dia nanti bisa ngerancang segala macam yang bagus dan beberapa ada yang bisa menerjemahkan atau kan dia bisa pandai gitu bahasa Inggrisnya iya kan perlu ya soal internasional ya itu berarti kelas 12 ya kelas 12 semester awal awal itu online juga ataukah sempat ke Korea waktu itu pas saat itu ke Korea dan karena kan biaya kan gak iya mahal ya terus biaya pendaftaran semuanya nah dari pihak sekolah itu bener-bener effort gitu dari kita ngerintis awal sampai pokoknya yang penting kamu usaha aja selesaikan apa yang kamu buat soal biaya segala macam biar aman lah ya soal kita sendiri yang sekolah yang dukung bener-bener dan pada saat itu yaudah semua biaya udah di sekolahin apa udah dibiayain segala macam kita tinggal ngejalanin kita tinggal berikan resah yang terbaik dan pada saat itu yaudah kita bawa tim kita yaitu tiga orang tiga orang dari perangga sana dan ya kita tetap sama pakai robot yang sebelumnya cuman kita lebih kompleks lagi sebenernya bisa lewat hp juga segala macam dia kan penilaiannya lebih padat lagi dan pada saat itu banyak banget disannya itu apa ya kesannya itu banyak banget gitu robot-robot yang lebih bagus oh disana iya interasional luar biasa sih tentang perkebunan modern gitu udah jadi kalau boleh tahu disana yang dari Indonesia itu cuma timnya mas Ibnu atau ada yang dari lain untuk dari Indonesia sendiri ada dua dia dua dua orang dua kelompok berarti dua kelompok itu masing-masing beda sekolah ya beda sekolah tapi waktu berangkatnya tetap bareng atau sendiri-sendiri ke Korea kita pas itu bareng sih bareng ya udah janjian dimana waktu itu berarti seleksinya kan lebih ketat kalau boleh tahu yang di Korea itu dapat penghargaan juga Alhamdulillah di Korea itu kita dapat ya hasil yang terbaik juga kan itu dari kita udah maksimal nih tentang deskripsi robot itu sendiri terus tentang alat itu sendiri robot itu sendiri Alhamdulillah kita benar-benar udah usaha yang terbaik kita dapat juara dua dua itu berarti bronze apa sih oh silver pertama kan gold ya dua silver tiga bronze gue biasa insya Allah sama uang lah ya pastinya ya pembinaan Alhamdulillah kalau boleh tanya juara satu dari mana dari juara satu sendiri itu pas itu kayaknya kurang tahu darahnya tapi dia kalau gak salah buat apa kayak perkubunan atau peternakan modern gitu jadi robot-robot tentang kecerdasan jadi robot itu bisa ngebantu peternakan itu sendiri lebih kompleks lagi sama sih ya intinya ya lebih mempermudah kerjaan masih mungkin dari segi kan banyak dinilai ya dari segi penyampaiannya ya segi pengaplikasiannya lebih mudah atau enggak itu barangkali dinilai tapi luar biasa loh sampai Korea pengalaman yang saya aja gak pernah ke luar negeri pernah sih waktu kuliah sekali ke Malaysia-Singapura tapi itu pun kunjungan lah karena memang tugas ini kan beda kan lomba itu effortnya kan lebih lebih kerasa dari nol kita berjuang gimana-gimana gimana walaupun banyak apa namanya kekurangan-kekurangan tapi alhamdulillah disuper sama sekolah bisa berangkat luar biasa berarti itu semester kelas 12 kelas 1 selesai nih selesai terus ada lomba-lomba lagi selain setelah itu setelah 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 lomba robotik itu anak kayak ingin gitu ikut lomba-lomba yang kayak online entah itu sains fisika sains kimia segala macam karena sejauh mana sih anak pengetahuan anak tentang pelajaran-pelajaran yang di luar dari lingkungan sebenarnya kan kalau anak agama gitu paling pelajarannya viki entah itu usul viki dan anak ingin ngelengkapin yaudah coba gitu kan ikut-ikut lomba biade yang lain ternyata alhamdulillah anak sedikit pengetahuan tentang entah itu mapel fisika pernah lomba fisika dapet juara juga alhamdulillah pas itu dapet juara tiga masya Allah kayaknya gak pernah gagal tapi juara fisika terus apa lagi lomba apa lagi paling ya lomba-lomba online lain-lainnya cuman ya gak tau di ini banget ya yang terakhir kesannya itu ya di fisikanya itu di fisika kelas dua kelas terus saya pengen tau nih kan sekarang kan udah di mafas ya maksudnya dengan berbagai pengalaman masih penuh di luar ya di SMK itu sebenarnya saya juga kadang gak ekspek sih orang-orang yang berprestasi kayak masih penuh ini kenapa malah justru masuk ke santren gitu ya dengan pengalaman yang luar biasa prestasinya banyak saya yakin kalaupun mau ngelamar kerja walaupun lulusan SMK itu banyak perusahaan-perusahaan yang berminat itu untuk mengambil jasanya masih penuh ataupun mau kuliah juga kan prestasi itu kan sangat menambah nilai plus kan kenapa kok malah justru kesini gitu apakah memang punya keinginan dulu untuk menjadi seorang hafiz kemudian terkendala atau bagaimana itu gimana ceritanya kok bisa sampai kesini sebenarnya kesan ceritaannya sendiri itu kan dari SD SMP itu udah mulai dimasukkan ke TPK TPG kan gitu sama lah ya dulu pengajian itu pengajian yayasan dan orang tua kamu berarti Farhan yang penting belajar dan pengajian itu tetap sampai kapanpun dan kesan pertama itu mulai SMP mana mulai ngafal kayak justru berarti justru sembilan justru awal SMP ini berarti di berbes ya udah ya SMP masih di Bekasi masih di oh ya masih di Bekasi terus dan mulai SMP itu anak tertarik gitu mulai-mulai ngafal seneng gitu kan itu memang dari tuntutan orang tua atau masih ibu sendiri dari anak sendiri setorannya sama siapa? setorannya ke musif pengajiannya sendiri oh ada dan dari situ udah seneng kan mulai-mulai kayak ngafal selat-selat Al-Baqarah awal lima ayat pertama mulai dari justru sembilan tiga puluh seneng gitu dan pengajiannya emang mensupport gitu buat kayak ada yang pengen ngafalkan jadi di vote terus dan dari teman-temannya lingkungan itu pas pengajian alhamdulillah ada yang udah SMK ada yang udah kuliah dan itu masih tetap ngaji gitu jadi dia punya keinginan besar diselah-selah dia kuli diselah-selah dia kuliah entah itu SMA dan dia masih sempet gitu buat ngafalin buat jadi imam itu temennya temen masih penuh ya terus kalau boleh tau itu kan kalau yang Robertit tadi kan tertarik gara-gara kakak ya apakah kakak juga menghafal kakaknya masih penuh atau masih ini sendiri memang punya keinginan untuk mafal dan dorongan itu sendiri kakak kuat sih sebelum anak masuk ke pondok ini kakak itu lebih kuat pengaruhnya jadi pas masih SMA kakak itu udah mulai masuk pondok oh pondok kakaknya pondok Tafis dan sekarang sudah jadi musrif dan alhamdulillah ternyata kakak itu apa serius gitu apa yang dia jalanin jadi anak punya motivasi kakak itu apa yang dia jalanin pasti diselesaikan dengan tuntas gitu gak pernah setengah-setengah terus kalau dia semua bisa lah wah entah kita dari pendidikan gimana yang penting jurusan awal kita ya tetap ngafal kalau boleh tahu musrif di mana kakaknya sekarang di Cibu gue lah pondokan Cibu tapi deket gak sih eh daerah mana daerah kakaknya sih daerah Bekasih tapi tapi udah misalnya udah pisah ya rumahnya sama ya udah pisah sendiri udah menikahnya terus dari kan itu SMP menghafal ya masih penuh SMA masih lanjut menghafal atau jeda tuh karena kesibukan robot dan di setelah-setelah SMA itu anak tetap menghafal tapi otodidak sendiri oh berarti gak ada guru oh iya soalnya pindah ya iya dan berarti selama-selah selaman itu anak nghafal entah itu pas pulang selesai ekskul entah itu selesai pelajaran yaudah kita sempetin aja buat nghafal tapi ya semampunya lah ya waktu itu berarti nghafal jujus awal sama jujus akhir ya depan belakang tapi luar biasa loh istiqomah maksudnya tanpa ada dampingan guru orang tua di dekatnya maksudnya kan jauh kan tapi punya niat yang patut kita contoh ya maksudnya walaupun gak dipantau tapi punya niat yang baik dan konsisten kalau bisa lihat terus setelah lulus SMK nah itu gimana ceritanya menariknya disini ya ganti poinnya ya ini ya gernya dan poin disini setelah lulus SMK man itu Ana mulai kepikiran pas itu kan ayah udah meninggal pas Ana masih kelas 12 akhir oh udah meninggal jadi sempet sakit itu pas Ana selesai lomba internasional sendiri udah mulai dari Korea itu bapak sakit udah mulai sakit awal gitu masih demam biasa Ana udah kok bisa gitu demam padahal kan sebelum-sebelumnya kayak jarang lah paling sakit pusing kepala biasa selang beberapa minggu selang beberapa hari jalan lah ternyata belum baik gitu kan ternyata masih ada kayak kok pusingnya gak ilang-ilang ternyata demamnya dan mulai saat itu Ana udah pengen berangkat udah pengen siap-siap bingbatang segala macem ternyata kata orang tua udah gak usah gak apa-apa liburan ini gak usah pulang dulu gitu sekalian lulus gitu kan ternyata jadi kaudar Allah pas sebelum masuk bulan Januari itu ayah terakhir berarti udah direwat inap di rumah sakit udah hampir 4 hari semingguan lah dan pas itu dia sempet gak buyar gitu kan pikirannya anak juga udah gak tenang gitu karena pengen gitu jemuk gitu sampinya berbapi juga kan oke kata ayah karena sempet di akhir sebelum pas bulan Januari berarti tanggal 21 tepatnya itu sebelumnya seminggu sebelumnya itu ayah gak bisa tidur oh gak bisa tidur padahal dari dokter itu sendiri udah ngasih gitu oke obat tidur jadi biar ya ayah itu bisa tidur gitu ternyata 2 hari atau 3 harian itu sebelumnya ayah gak bisa tidur enggak tahu kenapa penyebabnya kata ibu juga ibu juga udah khawatir banget terus kan kata itu di rumah sakit rumah sakit ya anak terus ingetin istighfar di samping ayah istighfar istighfar doain anak juga disini kan terus doain gitu gak berhenti-berhentinya pas tahu kabar begitu anak gak bilang gitu ke orang tua dan langsung pulang langsung pulang aja pas itu juga malem tepatnya tepatnya malem anak pulang dan nyampe sana pagi lah pagi sekitar jam berapa tuh langsung kan saya dari rumah langsung ke rumah sakit dan dari rumah sakit itu yaudah gitu anak siap-siap kan masih gitu langsung salaman ke orang tua minta apa didoain istighfar di sampingnya gitu biar cepet sembuh biar ada keadaan baik gitu tapi pas itu tenang gitu kalau salah pas itu asar lah mendekati asar 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 siap-siap sholat karena azan juga turun lah anak kebawakan cara mengsholat terdekat masalah di rumah sakit ya tinggal karena pas itu masih ada ibu kan di samping anak izin turun sebentar sempet makan juga kan nah pas makan itu ayah tidur gitu gak tau kenapa ayah tidur sebentar ayah tidur dan anak pikir oh udah baik nih karena udah bisa tidur kan karena sebelum akhirnya udah bisa tidur yaudah selama selesai makan anak cari sholat terdekat ke bawah dan pas saat selesai sholat itu anak langsung ke atas khadarullah ayah itu bangun tiba-tiba kenapa anak pikirkan kenapa nih kok bisa bangun kata makin sakit gitu kerasa apa yang di pari-pari itu mana sakit terus anak juga udah mulai sedih kan udah sabar kita bareng-bareng aja istighfar ibu moga sampingnya moga ayah bisa cepat membaik pas saat itu ayah bener-bener makin parah gitu makin semakin terasa gitu sakit ya kan pas saat itu pas selesai pas selesai makan pas selesai sholat itu langsung ke atas kan dan sedih gitu kenapa ayah gak terserang aja gitu dari awal kalau emang sakit dari jemuk minimal kalau ada di sampingnya kan ada kesembuhan maksudnya ada obat sendiri kalau dari anak sendiri mungkin itu yang antum agak sesali ya tapi bersyukurnya kan ada di dekat beliau ketika akhir-akhir dia sempat menyaksikan itu asar ya asar sekitar jam 4 dan dan enggak gak bisa dan anda terus berdoa gitu ya sampingnya mohon kemudahan ya Allah sembuhkanlah ya may Allah sembuhkanlah apapun kesembuhan yang terbaik dari yang kau miliki ya Allah itu kan kalau emang terserangkan dari awal anak bisa pulang gitu kalau emang pengen gitu dijemukin anak-anak tapi kan enggak bilang aja gitu enggak perlu gitu tutupin kodarullah dokter bilang akhirnya udah udah meninggal udah meninggal tapi emang itu maksudnya hal yang wajar orang tua itu enggak mau ngerepotin anak kan banyak kejadian yang ya sebenarnya beliau sakit cuman bilangnya enggak apa-apa karena enggak mau mungkin enggak mau bikin kita khawatir dan sebagainya itu hal yang itulah hebatnya orang tua gitu ya tapi alhamdulillah maksudnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbakti apalagi saya melihat masih indukan ya berjuang sekolah serius kan demi orang tua juga kan kebelian seolah yakin beliau juga bangga lah dengan mas Ibnu ini baik alhamdulillah terima kasih ya mas Ibnu atau mas Farhan lah ya sudah mampir ke sini ke ruangan kami di media mas Anul Fas ya memang masih sempit ya kita doakan semoga nanti beriringan waktu bisa lebih berkembang lagi mas Anul Fas punya studio yang lebih oke lah ya terima kasih sudah berbagi bersama kita teman-teman semua teman-teman menghafal Quran yang lain atau yang di luar sana bahwasannya untuk menghafal itu gak harus apa namanya mempunyai latar belakang yang agak mis ya banyak lah background-background dari Sandri Sandi Mas Anul Fas yang luar biasa menginspirasi dan salah satunya adalah mas Ibnu sendiri yang berprestasi di bidang robotik ya maka untuk kedepannya pun seorang Hafiz pun gak harus jadi ustad betul ya gak harus jadi ustad gak harus jadi ya penyimak tapi bisa jadi nanti jadi punya usaha punya guru tapi tetap punya nilai-nilai Al-Quran untuk menjauh lebih lebih baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih yang minta maaf saya Ezzar Sofi sebagai host minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan sebagainya tetap dukung program kami BBM Bincang Berpapas dan nantikan kisah menarik selanjutnya dari para santri-santri di Mas Kanul Fas sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BBM BINCANG BARANG MAPAS BBM